Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demi bisa lolos ke piala dunia 2026 Terdapat 8 pemain yang berpotensi besar akan dicoret Sintayong Sebelum kita bahas mohon klik tombol subscribe nya Agar teman-teman tidak ketertinggalan berita seputar Tim Nasional Indonesia Ya kita semua ketahui pada bulan Maret nanti Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam pada ajang kualifikasi piala dunia 2026 Tentunya kita sangat mengharapkan Indonesia bisa mengalahkan Vietnam Karena pada laga sebelumnya saat melawan Irak dan Filipina Kita belum pernah sama sekali meraih kemenangan Pada saat ini tentunya kita mendapatkan amunisi tambahan pemain-pemain yang berkualitas Sehingga besar kemungkinan kita bisa lolos ke piala dunia 2026 Dengan adanya persaingan positif di kubu pemain tim nasional Indonesia Tentunya terdapat 8 pemain yang diproyeksikan akan dicoret oleh Coach Sintayong Dalam pergelaran kualifikasi piala dunia 2026 Siapakah nama-nama pemain tersebut Berikut nama-nama pemain yang diproyeksikan akan dicoret oleh pelatih tim nasional Indonesia Yang pertama Nadeo Argawinata Sebelumnya Nadeo Argawinata diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam skuad Piala Asia 2023 kemarin Itu karena Syahrul Trisna sedang dalam keadaan cedera Kini Syahrul Trisna telah pulih dari cedera Sehingga besar kemungkinan dirinya akan kembali dipanggil oleh pelatih tim nasional Indonesia Sehingga persaingan di posisi keeper tim nasional Indonesia semakin positif Diurutan yang kedua Wahyu Prasetyo Tidak dapat dipungkiri Dengan bertambahnya pemain keturunan di posisi back tim nasional Indonesia yang berkualitas Membuat Wahyu Prasetyo diproyeksikan akan dicoret Sebut saja pemain keturunan itu adalah Jai Itses Yang baru saja menjadi warga negara Indonesia Kemudian diurutan yang ketiga Edo Febriansyah Iya Persaingan di posisi back kiri tim nasional Indonesia tentunya sangatlah positif Nathan Joaon Yang baru-baru saja ini akan segera diproses menjadi warga negara Indonesia Nama Edo Febriansyah besar kemungkinan akan tersingkirkan Dengan persaingan ketat dengan Shane Patinama, Pratama Rahan, dan Nathan Joaon Diurutan yang keempat Yaitu terdapat nama Adam Alis Setiawan Penampilan yang kurang memuaskan di tim nasional Indonesia Membuat Adam Alis diproyeksikan akan dicoret dari daftar pemain tim nasional Indonesia 5. Sadil Ramdhani Sadil Ramdhani kembali diproyeksikan akan dicoret oleh pelatih tim nasional Indonesia Tentunya semua karena persaingan yang sangat positif di kubu tim nasional Indonesia Diurutan yang ke-6 Yaitu Witan Sulaiman Dengan turunnya performa Witan Sulaiman di tim nasional Indonesia Terutama di Liga 1 Membuat dirinya diproyeksikan akan tersingkirkan dari skuad Garuda Tidak hanya sampai di situ Witan Sulaiman juga harus bersaing dengan pemain keturunan yang baru saja akan menjadi warga negara Indonesia Yaitu Ragnar Orat Mangun Di posisi yang ke-7 Yaitu Dendi Sulis Setiawan Iya Nama Dendi Sulis Setiawan sudah sering dibicarakan hangat oleh masyarakat Indonesia Banyak dari kalangan masyarakat yang mempertanyakan kehadiran Dendi Sulis Setiawan di tim nasional Indonesia Dan yang terakhir adalah Hoki Caraka Besar kemungkinan Hoki Caraka juga tidak akan dipanggil Untuk skuad tim nasional Indonesia saat berhadapan dengan Vietnam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya